Akhir-akhir ini kolam koi banyak yang menggunakan kaca karena memang bisa kelihatan bagus dari samping. Tentang penggunaan kaca untuk kolam koi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Aspek-aspek yang penting tentang kaca untuk kolam koi akan kita diskusikan dengan Paman Yosep. Pamanan Bibi, para pecinta dan peminat koi, nama saya Keko, saya adalah perancang kolam koi. Dan kebetulan sekarang di sini ada, silakan diperkenalkan dirinya, namanya siapa? Ya, saya Yosep dari SMS Class. Sebelumnya saya bergerak di bidang kaca. Kaca? Ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol lah, nanti kaca untuk kolam koi itu apa, gimana, kayak gitu ya. Dan Yohanes ini dia yang selalu di lapangan, secara teknis menangani pengerjaan kolam-kolam di lapangan ya. Dan beberapa kolam memang menggunakan kaca. Dan kaca yang sekarang dipakai di kolam koi itu ukurannya juga udah mulai gede-gede. Iya, relatif besar. Relatif besar gitu ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang harus kita perhatikan. Oke, pertanyaan pertama saya. Kaca itu kalau di kolam kan dijepit pakai cor? Sebenarnya di cor aja apa cukup sih sebenarnya? Jadi untuk aplikasi pemasangan kaca di kolam, secara kasatif kita melihat kaca itu seolah-olah dicepit cor. Jadi sebenarnya itu nggak boleh langsung menggunakan cor. Jadi tetap ada material yang sifatnya masih fleksibel. Jadi kalau cor itu kan density-nya kan keras, kekerasannya. Sehingga kan kaca membutuhkan space gerak lah. Jadi ada tingkat fleksibel-nya kan. Oke. Pemuaian, nada, kanan air. Pemuaian itu tetap ada. Sehingga nggak boleh langsung disembuhkan dengan cor atau groting itu. Oke. Jadi itu menggunakan apa sih sebenarnya? Pada waktu dulu orang pada umumnya menggunakan silen, Pak. Cuman karena sekarang berkembang, makin seperti Pak Por tadi bilang, orang makin gede, makin gede. Sedangkan kalau bidangnya makin gede, otomatis bidang yang ketanamnya, strukturnya harus lebih dalam. Oke. Nah, jangkauan silen itu kan nggak maksimal. Nggak mencapai kedalaman tertentu di dinding itu. Oke. Sehingga kita harus mencari material yang bisa mengisi penjepitnya. Tidak terjangkau itu. Oke. Makanya kita menggunakan material self-leveling itu untuk supaya kita bisa menjangkau bagian-bagian yang tidak bisa kita lakukan dengan silen. Oke. Oke. Artinya kesimpulannya sebenarnya kaca itu di cor aja nggak cukup ya? Nggak cukup. Oke. Jadi memang ada tekniknya tertentu. Material tertentu. Ada material tertentu. Iya. Jadi dia sekalipun sepertinya keras, tapi dia masih ada tingkat fleksibel lah masih. Untuk ruang gerak. Betul. Kalau ada pembuahan, penyusutan, tekanan air, segala-galanya. Nah, kaca itu kan ada yang tempered, ada yang non-tempered. Nih bedanya apa sih sebenarnya? Jadi kita kalau melihat kaca tempered dan non-tempered, sebenarnya itu kembali lagi ke safety glass ya Pak. Oke. Jadi kaca bentuknya itu sama, tempered dan non-tempered. Tapi kalau tempered itu melalui proses. Orang bilang ya di oven lah. Melalui proses, diperkeras, 3-5 kali lipat kekuatannya dari kaca biasa. Oke. Jadi kekuatannya beda? Beda. Dari segi kekuatan jauh lebih kuat. Nah, kaca tempered ini karena sudah melalui proses pemanasan oven yang dipanaskan, lalu didinginkan secara mendadak, dia merubah struktur partikel kacanya. Oke. Sehingga dia kalau pecah, dia akan kecil-kecil. Ya, jadi serpian kecil-kecil lah ya. Serpian kecil-kecil. Itu yang dibilang untuk safety-nya. Pada saat kaca pecah, nggak berupa bongkaan tajam, tapi kecil-kecil. Dan itu lebih kuat. Ya, ya, ya. Kan yang jelas, karena aplikasinya kalau di otomotif, kalau kaca mobil kan pasti tempered ya, berarti ya. Yang tempered yang samping, Pak. Yang kaca bergerak. Karena pada umumnya yang gerak itu yang butuh lebih kuat. Oke. Ya, kalau yang di depan, mobil-mobil sekarang itu pakenya laminate. Oke. Ya. Tidak langsung pecah berantakan. Betul. Karena kalau mungkin kalau di depan pakai tempered, seandainya kena peletikan batu, pecah itu malah berbahaya ke mata. Tadi tentang tempered, sekarang tentang laminasinya nih. Ya, laminate. Ya, laminasinya. Kalau laminate itu adalah kaca yang sudah melalui proses, disatukan, didabel. Nah, di tengahnya itu adalah lapisan laminate-nya. Oke. Nah, lapisan laminate ini bisa dari PVP, bisa juga dari SGP. PVP ini seperti polypinyl itu, Pak. Dia lentur. Tapi dia menahan saat kaca pecah, dia tidak terlepas. Tidak berhampungan. Oke. Jadi kaca masih ketahan. Ketahan sama dia. Jadi satu. Betul. Seandainya rumah tinggal, kita jendela pakai kaca, timpuk, pecah, retak, dan akan jatuh. Dan kita belum sempat ganti atau apa, kaca masih dalam kondisi yang nempel. Oke. Nah, satu lagi. Itu laminate, proses laminate-nya. Nah, satu lagi, bedanya laminate dengan SGP. SGP itu sama, proses laminate juga. Tapi lapisan tengahnya itu, dia sifatnya lebih konstruktif, lebih kuat. Jadi, saat kaca pecah, dapat tekanan lebih, dia masih tertahan oleh SGP itu. Perkuatannya bisa dua kalinya menggunakan laminate PVP tadi, Pak. Oke. Yang sekarang, sekarang ini, mudah ke arah SGP ya? SGP, betul. Oke. Nah, ini kenapa arahnya SGP? Karena kan permintaan-permintaan owner ini dengan adanya kolam dibikin menggunakan kaca, ini kan dengan tekanan air yang besar, butuh sesuatu yang lebih safety. Nah, itu adalah solusinya di SGP itu. Oke. Kalau kita untuk menentukan ketebalan kaca, itu yang kita perhatikan, itu kita perhitungkan, itu lebih ke ketinggiannya. Kedalaman ya? Kedalaman karena tekanan air, atau karena lebar bentangan kacanya. Iya. Jadi gini, kalau untuk menentukan ketebalan kaca, itu jelas dari kedalaman air, kedalaman kolam. Iya, 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 iya. Karena tekanan air semakin dalam, itu semakin tinggi. Semakin kuat, betul. Jadi besar pengaruhnya, misalkan kita ketinggian kolam lebih dalam, 10 cm, itu merubah spek ketebalan kacanya jauh lebih banyak. Lebih tinggi. Kita memperpanjang bidang kolamnya, misalkan lebarnya dari 3 meter ke 5 meter, tapi kedalamannya tidak berubah, itu spek kacanya masih bisa sama. Masih tetap, oh oke. Oke, tapi misalnya gini nih, lebar kaca cuma 25 cm, tapi kedalemannya 4 meter, ya tetap berubah. Oh, itu sangat berubah ke ketebalan kacanya, Pak. Kadang orang merasa, oh saya cuma kecil nih, cuma 40 cm, tapi dalemnya ini bisa 4 meter, itu tetap harus tebal sekali, Pak. Tebal sekali, oke. Berarti misalnya kita ukuran yang mau kita tutup kaca sama, tapi kalau dia mendekati permukaan air, sama bagian bawah air, beda ya berarti ukurannya ya. Meskipun lebarnya sama, tapi kondisinya penempatannya itu di atas atau di bawah, di kolam gitu ya. Misalkan kita lebarnya 50 x 1 meter, tapi ditaruh di permukaan, dengan 50 x 1 meter ditaruh di dasar kolam. Jadi di dasar kolam, beda banget. Beda sekali. Oh iya, paham, paham. Oke, nah tadi kan udah mulai ngukur-ngukur nih calon kolamnya punya keko tadi, ini perlu ketebalan berapa nih? Kurang lebih menggunakan triple 10 lah ya, Pak. Triple 10. Triple 10 atau nanti kita lihat yang masing-masing nanti yang areanya butuh, misalkan di tempat gas. Kalau ini kan titik terdalamnya kan 70 cm. 70 cm. Nah, titik terdalamnya 70 cm dari permukaan air. Dari permukaan. Nah, yang untuk di situ kita bisa pakai 20 mili lah. 20 mili. 20 mili. 20 mili, ya. Tapi nanti diusahakan kita triple. Karena dengan triple itu... Berarti 8 x 3 lah. Iya, betul. 8 x 3. Kalau berkenaan dengan berapa lapis, nah itu pengaruhnya di apa? Nah, untuk apa bedanya kita menggunakan 1 lapis, 2 lapis, maupun 3 lapis? Kalau 1 lapis seandainya terjadi pecah, itu kan kita nggak tentu, Pak. Bukan berarti kaca tidak bisa pecah setelah melalui proses tempur. Begitu pecah, kita tidak ada pengaman lagi. Langsung jebol. Polam air, langsung keluar semua. Nah, kalau 2 lapis, mungkin 1 pecah. Tapi kan penahannya tinggal 1 nih, Pak. Tingkat safety-nya masih ada yang nahan. Iya, masih ada yang nahan. Tapi nggak se-safety kalau jika kita 3. Misalkan pecah salah satu, 2 masih nahan. Itu jauh lebih safety. Tingkat safety faktornya juga lebih tinggi. Oh, oke. Oke. Jadi kalau kolam di saya ini nanti 2 lapis, 3 lapis? 3 lapis. 3 lapis, ya. Kalau di kolam atau aquarium atau apapun itu untuk ornament fish, itu kan memang perlu yang clear. Karena kan perlu dilihat. Nah, kemarin kan sempat bicara bahwa kalau misalnya bagian atas kaca itu terekspos langsung, nggak ada betonnya atau apa, itu kan perlu lapisan khusus supaya nggak kemasukan air dan sebagainya. Nah, itu kembali lagi seperti penggunaan laminate-nya tadi, Pak. Penggunaan laminate tadi. Jika itu kita menggunakan material laminate PVP, itu murni harus terlindung sisi atasnya. Oh, karena bisa air intrusi ke dalamnya masih bisa? Lama-lama nanti akan terjadi laminasi. Laminasi itu seperti lembun, putih. Berkabut, gitu. Kayak kerak kotor di putihnya, itu. Kalau penggunaan PVP, dia nggak direkomend untuk terendam air, Pak. Jadi nanti makin lama nyesep-nyesep masuk akan ke tengah. Oh, jadi tetap pinggirnya perlu frame. Jadi dia nggak berhubungan langsung dengan air. Tapi kalau menggunakan SCP, itu lebih aman. Seandainya terekspos, terbuka, masih tidak apa-apa. Tapi baiknya tetap ada penutup, supaya 4 sisi lebih megang. Oke, oke. Apa itu bentuknya beton, atau mungkin... Betul, atau baja, atau stainless. Untuk menentukan berapa sentimeter kaca itu yang harus di jepit di pinggir frame, dan di beton itu berdasarkan volume kolam atau ada pertimbangan lain? Kalau kita biasa selalu tekanan itu dihitung dari kedalaman air. Kita ambil 30% dari ketinggian permukaan ini. Artinya kalau misalkan kita 1 meter yang terekspos, paling tidak supaya dia kaku rigid itu, kalau atasnya tanpa frame, kita bawah 30 cm. Oh, bagian bawah yang mutlak. Nah, samping ini kita mengikutin, atau misalkan sedikit kurang masih oke. Masih oke. Karena kenapa prinsip itu kita pegang? Karena kita seperti pemasangan kaca frameless, berdiri sendiri, hanya kecepit di bagian dasar, kanan-kiri tidak kecepit. Itu kalau kita 10% itu sudah membuat kaca itu kaku. Tapi karena ini kaku dan butuh ada tekanan air, kita lebihkan 20%, jadi 30%. Nah, yang kanan-kiri hanya ngimbangin saja, supaya momen pentang ini terpegang. Terpegang gitu ya. Oke, jadi yang mutlak sebenarnya itu bagian bawah yang paling penting ya. Oke, oke. 30% ya patokannya ya. Karena ornamentis kan kita perlu memang kaca yang benar-benar clear. Bisa melihat tembus langsung gitu kan. Nah, itu tips atau perbedaan kaca-kaca seperti itu seperti apa ya? Jadi gini, kalau kaca itu pada prinsipnya sifatnya transparan, Pak. Transparan semua. Cuman kaca ini ada yang semuh hijaunya. Semuh hijau. Makin kaca itu tebal, makin gelap. Makin hijau? Makin hijau. Oh, ya, ya, ya. Paham, 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 paham. Nah, sekarang itu kan banyaknya... Itu kelihatan kalau dari samping, kalau kaca dipotong itu dari samping memang kelihatan hijau-hijau gitu ya? Makin deep-nya makin dalam, makin hijau. Oh, ya, 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 ya. Nah, itu kalau kaca yang lebih tebal, otomatis kita lapiskan makin tebal. Itu akan kelihatan hijau sekali. Jadi otomatis mengurangi... Lebih gelap. Ya, tinggal clarity air. Ya, ya, ya. Mengurangi clarity kita tembus ke dalam air. Mungkin kalau kita melihat ikan jenis-jenis siro yang putih, yang apa gitu, jadi... Rasa hijau-jauh dikit. Putihnya kan nggak... Kurang. Itu. Ya, ya, ya. Natural lagi. Jadi ada kaca yang benar-benar clear? Ada, itu kacanya low iron. Jadi kandungan airnya lebih rendah. Oke. Sehingga itu kacanya lebih clear, Pak. Mendekati akrilik. Tapi kan kalau akrilik sangat putih. Kalau ini tetap masih ada semu... Jukup biruan lah. Tapi lebih clear. Oke, lebih clear lah ya. Nah, kalau Ugini itu, apa perbedaannya, Kak? Kaca yang biasa digunakan sama akrilik? Kalau akrilik, itu orang menyebutnya fleksiglas. Dia memang kelebihan dan kekurangannya ada. Akrilik satu, jauh lebih ringan. Dengan ketebalan yang sama, dia lebih ringan. Lebih ringan. Oke. Kedua, dia karena sifatnya yang fleksiglas, itu dia fleksibel. Nggak mudah pecah. Jadi, akrilik semeter kali semeter, dengan kaca semeter-semeter, kita suruh pecahin dengan ketebalan yang sama. Ya, kaca lebih gampang. Ya, akrilik sulit, Pak, dipecah. Kedua, dia bisa dibonding, bisa disambung, bisa dengan bentangan panjang pun dia disambung-sambung bisa. Nah, dan banyak juga orang kolam atau kolam renang yang menggunakan akrilik juga. Nah, untuk maintenance-nya, kalau di kolam kan kita nggak mungkin pakai cairan-cairan obat yang anti-lumut. Ketbal yang anti-lumut. Karena kan kita kan disitu butuh umut supaya hidup, sehingga kan menimbulkan lumut di permukaan kaca. Nah, kalau kaca itu dibersihkan menggunakan magnet kan masih nggak baret, Pak. Nah, kalau akrilik, tumbuh lumut, wah, rusak, gitu. Dibersihkan akan rusak. Nah, itu kekurangannya kalau akrilik di aplikasi di kolam. Istilahnya negatifnya itu, ya, kalau akrilik, ya. Kekurangannya itu. Kekurangannya itu. Jadi, treatment-nya memang nggak bisa pakai chemical karena itu, ya. Berarti kalau dipakai buat aquarium, repot juga dong akrilik, ya. Ya, itu repotnya. Karena kalau dibersihkan lumutnya, apalagi lumutnya udah makin bandel, wah, baret semua, Pak. Nanti akan kusam. Ya, pasti jadi kusam. Bisa nggak dipoles lagi? Bisa. Tapi harus surutkan air, poles lagi. Tapi kan jadi repot sekali gitu. Makanya kita lebih rekomen kalau kolam tetap kaca. Kalau kolam kaca kan mau bikin juga, dan juga beberapa customer sudah kita bikinkan pakai kolam kaca. Ini maintenance yang diperlukan apa ini buat kolam kaca? Kalau kolam itu kolam outdoor, yang kena highlight gitu, sinar matahari yang intensitasnya cukup tinggi, itu rutinitas pembersihan dinding kacanya dari dalam itu wajib agak lebih sering lah. Sebelum kolam itu lumutnya makin tebal. Kalau dari luar, kalau seandainya itu kolam deodor, kena hujan, kena apa. Kalau baiknya kalau habis kena cipratan air, ya dikeringkan lah. Jangan dibiarkan mengeringkan matahari. Nanti makin lama-makin lama kan berkerak. Oh. Flank. Watermark di kacanya. Itu yang di bagian luarnya ya. Iya, di bagian luarnya. Bagian dalam ya. Yang lumut, yang tumbuh, itu yang harus suruh dibersihkan. Yang di bagian luarnya itu ya keep it dry lah. Pokoknya dia harus kering. Dikeringkan, betul. Tapi kalau ruangannya berhasil sih, kayaknya. Enggak sih. Kalau dari satu sisi adanya di dalam indoor, ruangan. Iya, iya, iya. Enggak terlalu masalah. Enggak terlalu seramat kalau di luar lah. Mungkin juga kadang harus dibersihkan, tapi enggak sering. Kayaknya jendela lah. Kayaknya jendela lah. Kayaknya jendela lah. Iya, iya. Video ini dipersembahkan oleh Kowi Anesthesia. Cepat tidur, cepat bangun. Siapa tahu ada order nih. Paling gede bisa berapa lebar, seberapa dalam, sampai 4 meter pun masih bisa. Kedalaman 4 meter. Kedalaman 4 meter masih bisa. Misalnya, saya dapat order nih, kedalaman 4 meter, bentangannya 10 meter masih bisa enggak? 10 meternya bisa. 4 meternya enggak bisa, Pak. Untuk tingginya itu maksimal di 2 meter. Oh, gitu? Iya. Itu dari persoalan manufacturing-nya ya? Kapasitas mesinnya juga dan handling. I.C. Iya, kapasitas mesin dan handling. Nah, untuk kapasitas panjang 10 meter pun belum bisa diproduksi di lokal. Jadi kita mesti datangkan, mesti import. Oh, iya, 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 iya. Oke. Kalau yang bisa diproduksi lokal maksimum berapa? Kali berapa? Sampai 5 meter, sampai 6 meter bisa. Cuma kalau 6 meter itu karena material kacanya kaca biasa. Yang tadi saya bilang itu. Jadi, akan terjadi hijau. Sampai 6 meter sebenarnya kapasitas mesin bisa. Cuma kacanya yang tidak bisa dipenuhi dengan kaca super clear yang tadi. Oke, oke, oke. Jadi, bitunya kacanya akan hijau. Rana-rada kehijauan lah. Rana-rada kehijauan. Berarti kalau di bawah 5 meter, lokal di sini. Kalau sampai 5 meter masih bisa lah. Itu pun mesti kita cek ketersediaan kaca tersebut. Karena kan itu import materialnya. Iya, iya, iya. Ayo, yang mau bikin kacanya gede banget silahkan. Sekarang orang lihat berlomba-lomba. Oh, si A bikin segini, kita bikin lebih gede. Iya, 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 iya. Ini tukang kacanya makanya gue undang langsung nih. Saya lupa kalau yang di BSD itu. Karena kan kolam koinnya kan 200-an ton itu. Tapi memang dia, kita naruhnya kan di bagian atas. Di permukaan. Jadi ketebalannya kalau nggak salah 48-an atau 60-an. Ya, kita 40-an. 40-an, 8-an. Eh, triple-12 atau 15-an. Itu baru kemarin. Triple-15. Triple-15 ya kalau nggak salah. Yang 45-an ya itu. Iya. Iya, iya. Itu sudah menggunakan SGP juga. Iya, itu yang kemarin itu ya. Berarti kalau SGP memang bagian atasnya nggak terlalu rawan lagi. Nggak terlalu. Untuk kesusupan air. Lebih aman. Tapi perlu nggak tetap nanti kita kasih treatment khusus supaya lebih aman lagi? Bagian atasnya perlu atau tidak perlu? Kalau saya bilang perlu. Karena apa? Kita itu kan kalau kaca tempered. Itu bagian yang rawan adalah di tepi kaca. Seandainya nih misalkan kita sudah pasang, SGP-nya kena air nggak masalah. Tapi ada orang kecelakaan nih, kejatuhan apa, dos kena di tepi kacanya remuk, pecah. Tapi kalau seandainya itu ter-cover oleh besi atau apapun itu stainless, seandainya ada tiang atau apa yang jatuh pas kena permukaan atasnya masih aman. Karena kalau di bidang tengahnya kaca itu kuat sekali, Pak. Oke, oke. Seandainya misalkan nih dalam kondisi, kita cerita dalam kondisi masih ada air terisi, kecelakaan nih, kepletikan apa, sehingga pecah satu sisi. Itu nggak jebol. Ya, ya, ya. Karena masih ter-cover oleh SGP itu. Oke. Ya, ya. Cuma bagian yang atas itu aja yang memang. Betul, bagian tepi kaca itu adalah bagian yang paling rawan. Ya, 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 ya. Rasanya di situ kena benturan dikit bisa langsung pecah semua. Ya. Makanya kita kalau suruh, kadang disuruh demoin, pecahin kaca tempet, kalau orang yang nggak ngerti kan pakai palu dikepukin bagian tengahnya tuh. Itu ang-dong-dong-dong nggak pecah. Padahal kalau yang ngerti pakai palu di-tek, tepinya aja langsung dua sisi semua. Ya, itulah sebabnya memang desain kolam yang pakai kaca juga harus memperhatikan kekuatan kaca juga. Bagian, ya, bagian paling atas, ya, yang paling aman juga ter-cover juga sebenarnya. Baiknya ter-cover, ya, untuk melindungi itu. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, kita semuanya tahu bahwa koi memang top view. Ya, kita menikmati koi-nya itu dari atas gitu. Tapi kalau kolam dikasih kaca, itu bisa kita manfaatkan, kita bisa mendapatkan suasana air di sampingnya. Jadi, seperti di rumah saya, ya, nanti di tempat tidur itu bisa mendapatkan suasana air. Di living room, ya, living room juga bisa mendapatkan suasana air, terutama itu yang ingin kita peroleh. Dan koi-nya, ya, meskipun dia top view dari samping, ya, oke, kelihatan oke juga kok, gitu ya. Ya, ada sedikit kelebihan lagi lah untuk kontrol koi-nya sendiri. Kalau ada kacanya itu kita bisa melihat dari samping. Koi yang ada masalah, sakit misalnya, atau ada kutunya, itu lebih gampang kelihatan dari samping. Tidak usah pakai di serok-serok, ya, jadi sekaligus ini jendelanya menjadi jendela pemeriksaan, gitu. Ya, begitulah seluk-beluknya pemakaian kaca sebenarnya tidak cukup simpel, tetapi bisa kita aplikasikan untuk kolam koi, gitu ya. Yang penting kita juga kacanya benar, menghitungnya benar, dan juga kita mempunyai partner yang benar lah soal kaca, gitu ya. Paling penting itu, gitu ya. Ya, dan SMS Glass ini memang partner kita kalau untuk kolam-kolam yang menggunakan kaca, gitu. Pamanan Bibi, para pencerita dan peminat koi, saya Keko. Saya Yohanes. Dan saya Josep. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao! 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 Terima kasih.